Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kami dari kelompok 5 Mata kuliah EduPrendership Akan menjelaskan mengenai Materi pembahasan dari kelompok kami Yaitu mengenai merumuskan Dan merencanakan usaha Sebelumnya, perkenalkan Saya Nurul Rifqi Takia Bersama 4 rekan saya Yaitu ada Astina Marukirama Baifar Devi Okta Novianti Kamisah dan juga Santia Novi Tadewi Nah tentu berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Santia Novi Tadewi Disini saya akan menjelaskan tentang Pengertian Wira Usaha Wira Usaha berasal dari beberapa Gabungan kata yaitu Wira Yang artinya utama, teladan, gagah, berani, luhur, dan pejuang Sedangkan usaha yang artinya Pencipta kegiatan dan berbagi aktivitas bisnis Wira Usaha merupakan sebuah kegiatan usaha Atau suatu bisnis mandiri Yang setiap sumber daya dan kegiatannya Dibebankan kepada pelaku usaha Atau wira usahawan Terutama dalam hal membuat produk baru Menentukan bagaimana cara Produksi baru Baik menyusun operasi, bisnis, dan juga Pemasaran atau produk Serta mengetahui bagaimana cara Mengatur permodalan usaha Pengertian Wira Usaha Menurut para ahli Yang pertama itu Ada John F. Burgess Dan Stein Pada tahun 1993 Wira Usaha ialah seorang yang berani Menanggung segala risiko Mengelola dan mengorganisasinya Dengan baik untuk kemudian Dapat menciptakan peluang usaha Dan jenis usaha yang baru Sedangkan menurut Fernand Musselman dan John Jackson Pengertian Wira Usaha menurutnya itu Digambarkan sebagai subjek Yang mempertaruhkan Atau menginventasikan Uang, waktu, dan usaha Untuk memulai sebuah perusahaan Dan mengembangkan Hingga berhasil dan sukses Definisi di atas Membuat Memuat kata Mempertaruhkan uang, waktu, dan usaha Artinya itu Adalah konsep dari Wira Usahawan Harus memiliki kemauan Dan menanggung risiko Yang mungkin dialami Dan keberanian Untuk memulai usaha tersebut Mungkin ini saja Yang dapat saya jelaskan Terlebih terkurang Sayang mohon maaf Baik Saya Nurulub Kitakiya Yang mana disini Saya akan menjelaskan Mengenai Definisi Perencanaan Usaha Atau Bisnis Plan Nah jadi Definisi dari Bisnis Plan ini Adalah dokumen tertulis Yang menjelaskan Tentang sifat Dari sebuah bisnis Sebuah bisnis plan Sudah sepantasnya Mengandung strategi Penjualan dan Pemasaran dengan detail Kondisi pendanaan Serta perkiraan Pendapatan dan Pengeluaran selama Bisnis tersebut berjalan Bisnis plan juga Memuat Memuat Tujuan Atau goals Yang ingin dicapai Oleh perusahaan Serta cara-cara Untuk memastikan Tujuan tersebut Bisa tercapai dengan baik Nah selain itu Bisnis plan juga merupakan Peta jalan Atau Roadmap Yang memberikan Arahan jelas Tentang bagaimana Sebuah bisnis Menjawab tantangan Yang akan timbul Di masa depan Maka dari itu Penyusunan sebuah Bisnis plan ini Tidak boleh dilakukan Dengan terburu-buru Atau Make it as The business goals Jadi dapat disimpulkan Dari yang telah Saya sampaikan tadi Bahwa Bisnis plan ini Dapat dikatakan Sebagai penunjuk Arah dari Kemana bisnis kita Yang sedang kita Jalankan ini Akan berkembang Oleh karena itu Perumusan Dan Pembuatan Bisnis plan Atau perencanaan Usaha ini Sangat Sangat penting Dan harus Diperhatikan dengan baik Mungkin itu saja Penjelasan dari Saya mengenai Perencanaan usaha Atau bisnis plan Untuk penjelasan berikutnya Akan disampaikan oleh Rekan-rekan saya Yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Perkenalkan Nama saya Kamisah Disini saya akan melanjutkan Materi mengenai Tujuan Bisnis plan Nah Ada beberapa Tujuan utama Menyusun Bisnis plan Yang dapat Menguntungkan Perusahaan Kedepannya Yang pertama itu Membantu agar dapat Kreatif dan fokus Pada tujuan Yang telah ditetapkan Pada saat awal ingin membuka Sebuah usaha tersebut Yang kedua Ada alat untuk mencari dana Sehingga dapat mengatur Keuangan dan berhasil Dalam bisnis Kemudian ketiga Sarana komunikasi Untuk menarik orang lain Pemasuk Konsumen Dan penyandang Dana Hal ini Akan membuat mereka Mengerti tujuan Dari Cara Operasional Bisnis tersebut Kemudian yang keempat Memudahkan untuk Menjalankan usaha Dengan mengetahui Langkah-langkah praktis Dalam menghadapi Persaingan Nah membuat promosi Dan sebagainya Sehingga usaha Yang akan Dijalankan ini Lebih efektif Dan menghasilkan Keuntungan Kemudian Membuat pengawasan Lebih mudah Dalam Operasional Yang akan dilakukan Kemudian yang terakhir Sebagai bahan penyusun Strategi Dan juga Evaluasi bisnis Itu Tujuan dari Bisnis plan Tadi Selanjutnya Saya akan melanjutkan Materi mengenai Manfaat Bisnis plan Ada pun Beberapa Manfaat dari Menyusun Bisnis plan Ini Yang pertama itu Ada Yang pertama itu Membantu dalam Mencari modal Dan pinjaman Kepada lembaga Keuangan Atau pemberi kredit Nah bisnis plan Ini mengambarkan Kesiapan calon Entrepreneur Yang terjun Langsung Kedalam dunia Bisnis Nah seberapa Dalam calon Entrepreneur Tersebut Mengetahui Bisnisnya Bisnisnya Yang sedang Dirancang Itu Kemudian Hal itu Terlihat dari Seberapa Kompleks Yang Dan rinci Bisnis plan Yang disusun Nah calon Investor Atau Lembaga Keuangan Ini Akan 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 Melihat Kesihapan Calon Entrepreneur Dari Bisnis plan Yang sedang Dirancangnya Realistis Atau Tidak Untuk Dijalankan Nah hal Ini akan Mengukur Seberapa Besar Resiko Dari Bisnis Yang Diusulkannya Nah Bila Bila Semua Aspek Tersebut Memiliki Keinginan Pada Calon Investor Bisa Jadi Investor Tersebut Dapat Bisa Jadi Investor Tersebut Tanpa Ragu Menanamkan Modalnya Kedalam Bisnis Tersebut Kemudian Membantu Dalam Memutuskan Apakah Akan Melanjutkan Usaha Atau Berhenti Nah Bisnis plan Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Memutuskan Apakah Bisnis Yang Dijalaninya Ini On the Troop Atau Sesuai Dengan Yang Dijalankan Nah Misalnya Ini Apakah Parameter Parameter Keuangan Yang Ada Telah Tercapai Nah Bila Belum Tercapai Mengapa Hal Tersebut Bisa Terjadi Jadi Dia Ini Bisa Memutuskan Apakah Akan Melanjutkan Atau Usahanya Itu Akan Berhenti Kemudian Kemudian Yang Ketiga Itu Ada Membantu Dalam Mengembankan Ide Bisnis Nah Bisnis Plan Ini Merupakan Salah Satu Sarana Sistematis Dalam Mempertajam Ide Bisnis Dengan Bantuan Bisnis Plan Ide Ide Bisnis Akan Lebih Terrencanakan Dan Sistematis Nah Melalui Pendekatan Standar Bisnis Plan Akan Diketahui Siapa Saja Pasar Pasar Atau Konsumir Potensial Bagaimana Proses Pemasarannya Dan Serta Bagaimana Proses Operasional Dari Bisnis Yang Sedang Dijalaninya Tersebut Kemudian Yang Keempat Membantu Dalam Mengidentifikasi Faktor-faktor Penghambat Kesuksesan Bisnis Tersebut Nah Investasi Pada Sebuah Bisnis Seperti Melakukan Taruhan Nah Apakah Uang Yang Ditanam Tersebut Memberikan Keuntungan Yang Maksimal Atau Sebagai Penutup Begitu Saja Nah Melalui Bisnis Plan Ini Akan Diketahui Secara Jelas Bagaimana Proses Bisnis Yang Dirancangnya Kemudian Kemudian Yang Kelima Menyediakan Tujuan Yang Jelas Untuk Lingkungan Internal Perusahaan Maupun External Perusahaan Nah Gerak Langkah Perusahaan Harus Didefinisikan Dengan Jelas Apa Saja Tujuan Jangka Pendek Atau Jangka Panjang Perusahaan Tersebut Nah Bagaimana Juga Langkah Langkah Yang Digunakan Untuk Mencapai Tujuan Tersebut Nah Hal Ini Itu Tentu Saja Bermanfaat Bermanfaat Tidak Saja Untuk Lingkungan Internal Perusahaan Maupun External Perusahaan Selanjutnya Yang Keenam Menyediakan Gambaran Yang Jelas Tentang Calon Konsumen Potensial Pemasuk Dan Juga Calon Investor Nah Pada Perencanaan Pemasaran Itu Nanti Dijelaskan Bagaimana Posisi Produk Atau Jasa Relatif Terhadap Pesaingnya Nanti Nah Segmen Pasar Mana Yang Akan Dibidik Oleh Entrepreneur Tersebut Nantinya Hal ini Itu Sebenarnya Berkaitan Arak Dengan Pendefinisian Calon Konsumen Potensial Nah Seberapa Dekat Dan Seberapa Komplek Konsumen Yang Hendak Dipasarkan Nantinya Itu Saja Materi Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Astina Maruki Ramah Baifar Akan Menjelaskan Materi Mengenai Langkah-langkah Dalam Menyusun Rencana Usaha Atau Business Plan Nah Yang Pertama Itu Ada Melakukan Riset Riset Merupakan Salah Satu Hal Dasar Dalam Kita Merencanakan Suatu Usaha Dimana Riset Memuat Hal-hal Berikut Yang Pertama Bagaimana Detail Perusahaan Bagaimana Detail Produk Yang Akan Dijalankan Dan Bagaimana Keadaan Pasar Tujuan Riset Adalah Untuk Memudahkan Kita Saat Kita Mengalami Kendala Dalam Menjalankan Suatu Usaha Sehingga Kita Bisa Menangani Kendala Tersebut Secara Cepat Dan Tepat Yang Kedua Ada Menentukan Visi Langkah Selanjutnya Adalah Menentukan Visi Visi Disini Berfungsi Untuk Menarik Perhatian Para Investor Jika Kita Membutuhkan Pendanaan Atau Permodalan Dari Investor Tentulah Visi Yang Dibuat Harus Bisa Menarik Perhatian Mereka Namun Jika Pendanaan Hanya Dari Modal Kita Sendiri Kita Bisa Membuat Visi Sesuai Idealisme Yang Kita Inginkan Selanjutnya Yang Ketiga Ada Menetapkan Tujuan Di Dalam Membuat Rencana Usaha Tentulah Terdapat Latar Belakang Jenis Usaha Dan Juga Terdapat Bagaimana Target Yang Kita Harapkan Nah Semua Itu Memiliki Tujuan Tujuan Disini Berisi Apa Yang Kita Harapkan Dari Suatu Keberhasilan Dalam Menjalankan Usaha Dan Bagaimana Kita Bisa Menjalankan Usaha Tersebut Berjalan Secara Teratur Dan Terarah Kemudian Selanjutnya Ada Membuat Company Profile Nah Company Profile Disini Merupakan Halaman Depan Dari Suatu Usaha Atau Perusahaan Yang Berisi Profil Dari Perusahaan Tersebut Produk Yang Ditawarkan Serta Bagaimana Dan Siapa Target Kita Dalam Menjalankan Suatu Usaha Company Profile Haruslah Dibuat Secara Jelas Dan Detail Agar Para Investor Yang Melihat Bisa Percaya Diri Untuk Menanamkan Modal Mereka Kepada Usaha Yang Kita Jalankan Selanjutnya Ada Mencatat Seluruh Transaksi Keuangan Nah Transaksi Keuangan Disini Sangat Penting Untuk Suatu Usaha Kita Bisa Melihat Apakah Usaha Yang Kita Jalankan Ini Mengalami Keuntungan Atau Modal Pengeluaran Dan Juga Saldo Yang Kita Dapatkan Baik Dalam Jumlah Kecil Maupun Jumlah Besar Apabila Arus Keuangan Suatu Usaha Atau Perusahaan Berjalan Dengan Baik Dan Konsisten Tentu Saja Para Investor Yang Berniat Menanamkan Modalnya Akan Senang Hati Ikut Berkontribusi Di Dalam Usaha Yang Kita Jalankan Kemudian Ada Konsumen Yang Dituju Nah Dalam Melihat Konsumen Kita Harus Melihat Dulu Sekeliling Konsumen Apa Yang Mereka Butuhkan Produk Apa Yang Mereka Butuhkan Bidang Industri Apa Yang Mereka Butuhkan Baik Itu Dijasa Industri Ataupun Barang Agar Usaha Yang Kita Jalankan Bisa Berjalan Secara Konsisten Dan Terus Maju Kemudian Ada Strategi Pemasaran Atau Strategi Marketing Nah Strategi Marketing Ini Harus Kita Susun Dengan Baik Dan Teliti Agar Apa Yang Sudah Kita Rencanakan Tidak Berjalan Dengan Sia Sia Di Dalam Marketing Kita Bisa Menggunakan Timeline Misalnya Kapan Dan Bagaimana Produk Yang Akan Kita Tawarkan Kepada Konsumen Bisa Kita Promosikan Untuk Memajukan Suatu Usaha Dan Mengembangkan Suatu Bisnis Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Devi Oktanovianti Disini Saya Akan Melanjutkan Pembahasan Mengenai Materi Elemen Bisnis Plan Dimana Ada Tujuh Elemen Pokok Yang Harus Diketahui Yang pertama Adalah Ringkasan Eksekutif Sorry Ringkasan Eksekutif Nah dimana Ringkasan Eksekutif Ini adalah Yang merangkum Secara singkat Seluruh Isi Rencana Bisnis Ini Baik Menyangkut Dari Segi Tujuan Usahanya Strategis Usaha Tujuan Penyusunan Dari Rencana Bisnisnya Seperti Apa Terus Urayan Umum Usahanya Lanjut Lagi Ke Rencana Produksinya Seperti Apa Dan Rencana Keuangannya Seperti Apa Dan Resiko Resiko Yang akan Dihadapi Pada Masa Yang akan Datang Nah Yang kedua Itu Ada Urayan Umum General Business Description Yang akan Dijalankan Nah ini Urayan Ini memiliki Beberapa Hal Yang pertama Itu adalah Usaha Apa Yang akan Dijalankan Nah ini Juga Berkesinambungan Dengan Barang Atau Jasa Apa Yang akan Dihasilkan Atau Yang akan Diproduksi Oleh Perusahaan Tersebut Nah Yang kedua Itu ada Tujuan Tujuan Apa Yang akan Dicapai Oleh Perusahaan Tersebut Yang ketiga Itu ada Bagaimana Perkembangan Bagaimana Perkembangan Usaha Perusahaan Sampai Pada saat Rencana Bisnis Disusun Serta Proyeksi Usaha Perusahaan Di masa Mendatang Ini Nanti Yang akan Dikaitkan Dengan Tujuan Dan Strategis Dari Perusahaan Nah Lanjut Lagi Yang keempat Itu ada Siapa Yang menjadi Target Pasar Perusahaan Nah Lagi Yang kelima Itu ada Nilai Apa yang akan Ditawarkan Oleh Perusahaan Kepada Pasar Sasaran Untuk Dapat Meraih Keunggulan Dan Memiliki Daya Saing Kompetitif Dan Adventif Nah Selanjutnya Itu ada Dimana Usaha Itu Akan Dilaksanakan Nah Kalau Berbicara Tentang Dimana Usaha Itu Akan Dilaksanakan Berarti Ini Mengenai Lokasi Atau Tempat Usaha Itu Akan Dilaksanakan Nah Selanjutnya Itu Adalah Siapa Siapa Yang akan Menjalankan Usaha Tersebut Berarti Selanjutnya Adalah Bentuk Badan Usaha Atau Badan Hukum Apa Yang Dipilih Oleh Perusahaan Untuk Menjalankan Usahanya Tersebut Lalu Bagaimana Bidang Fungsional Management Akan Dijalankan Jadi Sistem Management Atau Funksional Management Ini Bagaimana Cara Dijalankannya Seperti Apa Lanjut Lagi Untuk Lanjut Lagi Rencana Pasar Dan Pemasaran Ini Akan Menjelaskan Pasar Sasaran Yang Dipilih Serta Bawuran Pemasaran Yang Dibuat Dari Perusahaan Ini Untuk Memenuhi Kebutuhan Dan Keinginan Yang Diinginkan Oleh Konsumen Itu Lanjut Lagi Untuk Yang Keempat Itu Ada Rencana Teknik Dan Teknologi Nah Rencana Teknik Dan Teknologi Ini Dia Menjelaskan Antara Proses Yang Dihasilkan Terus Bagaimana Perusahaan Ini Menjadi 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 Atau Menghasilkan Kualitas Kualitas Produk Yang Bagus Dan Serta Menjaga Produk Produk Serta Menjaga Kualitas Dari Produk Tersebut Dan Memperoleh Pasokan Bahan Baku Pertimbangan Pemilihan Lokasi Pabrik Anggaran Reproduksi Dan Sebagainya Nah Lanjut Lagi Masuk Ke Rencana Keuangan Nah Dimana Rencana Keuangan Ini Antara Lain Yaitu Berisi Tentang Proyeksi Yang Menunjukkan Ekspetasi Ekspetasi Laba Atau Keuntungan Dari Usaha Yang Akan Dijalankan Dalam Beberapa Tahun Awal Operasional Jadi Proyeksi Arus Kas Dari Kas Flow Dan Sebagainya Untuk Rencana Manajemen Dan Organisasi Nah Rencana Manajemen Dan Organisasi Ini Antara Lain Ini Berisi Tentang Urayan Urayan Yang Mengenai Jumlah Personil Jumlah Personil Yang Akan Dibutuhkan Untuk Menjalankan Perusahaan Tersebut Jadi Beberapa Orang Yang Bisa Beberapa Orang Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Usaha Tersebut Nah Lanjut Lagi Untuk Oh ya Lanjut Lagi Untuk Rencana Manajemen Dan Organisasi Antara Lain Ini Juga Spesifikasi Apa Yang Dibutuhkan Oleh Masing Personil Jadi Dari Segi Pengetahuannya Dari Segi Keahlian Yang Ia Miliki Dan Kemampuan Skillnya Juga Di Lanjut Yang Ketujuh Itu Ada Resiko Resiko Yang Akan Dihadapi Atau Resiko Resiko Utama Yang Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Pada Masa Yang Akan Datang Atau Pada Masa Depannya Dan Bagaimana Antisipasi Atau Cara Mengatasi Untuk Menghadapi Resiko Resiko Tersebut Di Masa Yang Akan Datang Jadi Jika Hal Itu Terjadi Maka Bisa Mempermudah Dalam Mengatasi Suatu Resiko Tersebut Sekian Dari Saya Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian Presentasi Dari Kelompok kami Mohon maaf Jika banyak Kekurangan Dan Kesalahan Serta Mohon maaf Jika Ada Hal Yang Menyinggung Perasaan Baik Dari Perkataan Maupun Perbuatan Kami Selama Menyampaikan Presentasi Ini Saya Mewakili Teman-teman Kelompok Saya Mengucapkan Terima Kasih Atas Partisipasinya Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh